Harti, seorang dengan HIV AIDS di Surabaya mengaku sedikit lega karena baru beberapa hari lalu masih mendapatkan ARV sesuai jenis yang dibutuhkan. Ia harus rutin meminum ARV untuk menekan virus yang ada dalam tubuhnya. Namun Harti ikutan resah, lantaran stok jenis ARV untuk suaminya menipis. Jenis eva Firenz yang selama ini dikonsumsi suaminya dikabarkan hanya cukup untuk 2-3 bulan ke depan. Kabar ancaman kelangkaan ini sangat mengganggu psikologis Oda, tak terkecuali suaminya. Ia berharap pemerintah bisa menjamin keberlangsungan hidupnya dengan menyediakan ARV. Kalau saya sendiri mungkin masih neviral duviral, mungkin masih aman ya selama ini. Tapi untuk suami mungkin eva Firenz sih menurut berita-berita memang stoknya menipis. Itu yang saya bingungkan karena suami saya sendiri sih dan teman-teman sempat gimana ini kalau stoknya habis. Ya akhirnya kan malah kepikiran gitu loh. Karena kan ini kan nyawa-nyawa kita gitu loh. Jenis Vic-Dos Combination atau FDC juga menipis. BS, salah satu Oda yang mengkonsumsi jenis ini juga was-was. Dua bulan lalu ketika FDC habis stok, ya diberi tiga jenis ARV sesuai kandungan FDC yakni Tenovir, Lamifudinz, dan Evavirenz. Ya khawatir karena jenis terakhir ini kini stoknya menipis. Apalagi ada efek samping bagi sebagian Oda yang mengkonsumsinya. Kalau untuk efek sampingnya mas? Efek samping buat saya pribadi, saya tidak ada sama sekali efek samping gitu loh. Tapi ada sih beberapa dari teman-teman yang memang mereka mengelukan adanya efek samping. Efek samping yang dikeluarkan dari, sorry yang diminum, dari ARV yang jenisnya perotolan seperti itu. Biasanya apa mas efek sampingnya? Efek sampingnya biasanya muntah gitu kan. Kalau udah yang melewati itu pasti paling muntah gitu aja. Susah tidur. Biasanya ada juga sedikit keluar ruam-ruam ya seperti itu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengakui stok dua jenis ARV tersebut menipis. Menurut Herlina Verliana, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, ia sudah berkirim surat ke Kementerian Kesehatan pada awal Februari lalu terkait kondisi ini. Namun, belum ada jawaban. Pada awal Maret ini, ia kembali menagih stok ARV ke Kementerian. Obat ARV ini kan merupakan salah satu obat program di mana kewenangan pengadaannya ada di Kementerian Kesehatan. Sehingga dalam hari-hari ini gitu, saya sudah menyampaikan kembali surat yang sudah pernah saya ajukan bulan Februari, bahwa kami harus segera mendapatkan jenis-jenis obat yang sekarang dalam kondisi menipis ini. Jumlah oda di Jawa Timur nyaris menyentuh angka 10.000 jiwa di 2019. Naik seribu orang dibandingkan 2018. Setiap bulan, siratnya dibutuhkan lebih dari 18.000 ARV dengan nilai 9 miliar rupiah. Pemerintah Jawa Timur mengusulkan agar pengadaan ARV tidak lagi disentralkan di Kementerian, melainkan diserahkan ke masing-masing provinsi. Mifta Farid, Andras Ucaksono, Surabaya, Jawa Timur.